Sekarang ada orang percaya tentang katanya Semar itu ada, baru berarti. Bagong itu adalah penguasa apa begitu, Semar, Semar. Tahu Semar? Tahu, kenal. Ya misalnya begitu. Padahal kembali kepada sejarah Semar, Nolo, Karang, Petru, Bagong itu kan dihadirkan oleh orang-orang di Songo untuk memangkas nilai-nilai yang bertentangan dengan akhidah. Dihadirkan punokawan, kan begitu misalnya. Itu adalah kisah punokawan itu dikultuskan hari ini. Ada kita masuk satu tempat, apa ini gambar katanya? Wah, kalau ada ininya dilindungi sama Mbah Semar. Kaget. Ada lagi di sebah kampung, akhir-akhir Mbah Bagong. Dan kita membaca kitab Sama'iyat. Harapan kami kitab ini. Bisa sampai kepada kaum muslimin sebanyak-banyaknya. Dan memang kita isahkan dari biasanya memang dalam kitab akhidah itu memang ada tentang ilahiyat atau yang urusan dengan Tuhan, dengan Allah. Kemudian setelah itu ada urusan dengan Nabi dan utusan Allah. Kemudian biasanya dikabungkan juga tentang Ghaibiyat atau Sama'iyat. Cuma ini kami hadirkan dalam bentuk yang berbeda. Biar lebih fokus bahasanya kita bahas adalah hal-hal yang urusannya dengan yang Ghaib. Dan bagaimana cara mengimani yang Ghaib. Ghaib di masa lalu, Ghaib di hari ini, dan Ghaib di masa yang akan datang. Dan Ghaib itu pada waktunya menjadi tidak Ghaib lagi. Ghaib di masa lalu, penciptaan Nabi Adam dan seterusnya Ghaib di masa lalu. Kisah Nabi Loh, Nuh terjadi, tapi Ghaib kita tidak tahu kejadiannya. Dikhabarkan kepada kita. Ghaib di hari ini, tetangga kita meninggal, ada di alam barzah, mendapatkan kenematan, Ghaib di mata kita. Tapi kalau sudah kita mati nanti, semoga panjang umur, ia melihat itu semua tidak jadi Ghaib. Hari kiamat yang dibincangkan, Ghaib. Nanti kalau sudah tiba waktunya tidak Ghaib lagi. Sorga, Ghaib bagi kita. Nanti kalau kita sudah menjadi alih surga, bukan lagi Ghaib. Rambu-rambunya sudah jelas kemarin. Tidak tahu ini kok sampai contoh. Ini adalah kelompok dalil. Kelompok hadith atau dalil yang pasti benar dari Allah. Baik itu Al-Quran atau hadith mutawatir. Hadith mutawatir itu hadith yang meriwayatkannya adalah jumlah yang banyak yang mustahil berbohong dari Nabi. Tapi kalau satu-dua orang mungkin bersepahkan untuk bohong. Akan tetapi sudah jumlah yang banyak. Maka hadith mutawatir punya kekuatan. Kebenarannya bahwasannya itu dari Nabi adalah seperti kekuatan Al-Quran. Tidak boleh ada yang mengingkari tentang keberadaannya. Ada pun maknanya dikembalikan kepada rambu-rambu memahami makna hadith dan Al-Quran. Jika maknanya adalah makna yang satu, tidak ada orang yang berbeda. Maka itu akan menjadi sesuatu yang harus disepakati dan diyakini bersama-sama. Tapi ada yang multi makna, maka orang boleh berbeda pendapat. Yang kedua adalah rombongan kelompok ini adalah hadith yang sohih atau sesuatu yang jelas maknanya. Pasti maknanya, tidak pakai mikir orang faham. Tapi ternyata riwayatnya dari hadith yang bukan mutawatir, khabar ahad. Maka dalam hal ini pun ada peluang untuk berbeda pendapat. Langsung sini contoh ya. Contoh tentang rincian timbangan amal yang disebutkan dalam hadith. Timbangan amal itu ada. Makanya kita harus bedakan mana usulul aqidah dan furu'ul aqidah. Pokok-pokok aqidah dan cabang-cabang aqidah. Pokok tidak boleh kita berbeda. Kalau cabang mungkin orang berbeda. Selagi mungkin berbeda, tidak perlu kita saling mengkafirkan. Tentang rincian timbangan amal yang disebutkan dalam hadith. Disebutkan dalam hadith rincian timbangan amal. Disebutkan dalam Al-Quran tentang Mizan. Mizan itu adalah timbangan amal. Cuma di dalam hadith rinciannya itu kayak apa sih timbangan amal? Di dalamnya ulama berbeda pendapat atas dasar hadith-hadith yang tidak mutawatir. Hadithnya banyak. Tapi memang tidak sampai derajat mutawatir. Sehingga tidak satu kata mereka di dalam menafsiri tentang timbangan amal. Yang satu berpegang dengan satu hadith. Yang lain tidak berpegang dengan hadith tersebut. Tapi berpegang dengan hadith yang lainnya. Sehingga menyemunculkan satu kesimpulan bahwa timbangan amal itu rinciannya adalah furu'ul aqidah. Sehingga dipertanyakan timbangan itu kalau berat akan ke bawah. Coba ada timbangan kiri kanan. Jadi kalau berat ke bawah. Apakah nanti berat amal langsung turun ke bawah atau bagaimana? Nah ini kan turun ke bawah kan jatuh kan gitu. Itu adalah itu nalar kita yang selalu mencari-cari. Tahu. Akan tapi sesungguhnya kita cukup. Yang penting timbangan amal apa? Itu adalah ada apakah timbangan amal itu nanti adalah dengan dua sisi. Seperti timbangan di dunia. Wallah alam bisawab ya. Ternyata timbangan pun dulu memang begitu. Ternyata bersama perkembangan zaman timbangan cuma begini. Timbangan kalau orang suka traveling itu, suka bepergian itu. Timbangannya kecil begini dipegang. Oh gitu. Jadi gak ada atas bawah. Wallah alam. Maka itulah menunjukkan bahwasannya tentang rinjian bentuk timbangan adalah furu'ul aqidah. Cabang-cabang aqidah yang orang boleh berbeda-beda pendapat ulama. Bukan asal orang. Sesuai dengan apa yang nyampe kepada beliau-beliau para ulama tentang berita timbangan. Kemudian ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran kalau di awal-lam akhirat ada timbangan amal. Ini usul aqidah. Mizan. Maka meyakini adanya timbangan amal adalah termasuk usul aqidah. Gak boleh mengingkari. Tidak ada satupun yang boleh berbeda pendapat dan yang berbeda dianggap kafir. Gak boleh ada berbeda. Gak ada timbangan kafir. Gak ada disebut dalam Al-Quran. Akan tetapi rincian tentang keterangan tentang timbangan amal tersebut ulama berbeda pendapat. Hal ini berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang mereka terima. Biarpun riwayat benar tetapi tidak sampai mutawatir peluang untuk berbeda. Baik. Oleh karena itu perbedaan tentang rincian timbangan tersebut tidak mengeluarkan mereka dari wilayah iman. Nah kemudian ini kan rambu-rambu memahami yang gaib. Supaya kita, nah ini maka justru dalam kitab ini yang terpenting hanya mengkodimah beberapa lembar ini saja. Selebihnya adalah hanya untuk praktek saja dari rumus ini. Ada pun di luar kitab ini jauh lebih banyak yang harus kita cermati. Yaitu yang selama ini yang kita percaya di kampung kita tentang ini itu dan sebagainya. Yang sering disebut dengan istilah hurafat. Tapi kalau memang ada dalilnya, ada hujahnya gak lagi hurafat. Hurafat itu adalah cerita bualan atau hayalan tentang hal yang gaib. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau apa yang ini sebenarnya untuk praktek di kira kanan kita. Kalau kita sudah punya rambu-rambu, maka anda jangan memindahkan berita tentang yang gaib. Berita yang gaib kecuali memang itu adalah berita dari Allah atau Rasulullah. Dan biarpun berita dari Rasulullah, anda pun tidak boleh marah dengan orang yang tidak setuju. Dengan berita yang anda terima, karena apa? Jika itu hadisnya bukan mutawatir. Maka ini rambu-rambu itu sangat jelas. Sehingga kalau orang, makanya kami menganggap ini pelajaran terpenting bagi kita untuk memahami yang gaib. Sehingga kita tidak terperosok dengan keyakinan di kampung kita yang bermacam-macam. Pamali itu dari mana sih kisahnya? Kalau pamali itu untuk petunjian jauh akhlaksah, pamali. Orailok. Yang Jawa Timur adalah orailok. Atau terus macam-macam. Termasuk ya, meyakini sebuah musibah tapi dengan cara yang salah. Hukuman ada, tapi bilang karma jadi ga benar. Karma kan keyakinan. Orang berbuat ini langsung dibalas oleh Allah, begitu itu kan karma. Sementara dalam akidah kita, kalau orang berbuat dosa dihukum oleh Allah. Antara dihukum di akhirat, dihukum di dunia atau dimaafkan. Jadi begitu. Ini adalah kadang kita perlu memahami rumus-rumus ini untuk memahami semua yang terjadi di negeri ini. Di masyarakat kita. Saya ingin menjelajah lagi, karena ini penting banget. Masalah selebihnya adalah kita tinggal baca saja. Sekarang ada orang percaya tentang, katanya semar itu ada. Baru berhati-hati. Bagong itu adalah penguasa apa begitu. Semar, semar. Tahu semar? Tahu, kenal. Dan misalnya begitu. Padahal kembali kepada sejarah Semarnolo, Karang, Petruk, Bakong itu kan dihadirkan oleh para wadi Songo untuk memangkas nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah. Dihadirkan punokawan. Kan begitu misalnya. Itu adalah dari satu tokoh fiksi yang dihadirkan untuk memangkas keyakinan-keyakinan yang salah senjatanya para wali Songo dulu misalnya gitu ya. Akan tapi akhirnya tokoh itu malah dipercaya menjadi ada. Ini kalau kita cermati bagaimana ada semar, mohon maaf ini kita masuk ngakidah karena di sana ada orang percaya ada bagong. Bahkan ada, mohon maaf ini kalau Anda termasuk yang menempelkan gambar-gambar itu lalu punya keyakinan bahwasannya bagong menolong Anda, semar menolong Anda dan sebagainya. Mohon maaf jika Anda memang agamanya berbeda dengan kami itu urusan Anda. Tapi kami hanya berurusan dengan saudara kami kaum muslimin. Semar, nologareng, petruk bagong itu punokawan itu kan dalam kisah pewayangan adalah dari bangsa manusia. Kalau kita cermati lebih dalam lagi, kita khusus dengan para orang-orang dulu yang mencetuskannya. Jadi manusia yang bijak seperti semar, dengan bentuk tubuh yang punya makna, filosofis lah menurut mereka ada makna, bagong dengan begitunya, kemudian gareng dengan reklenya, miring apa tangannya ini, kemudian petruk dengan begitunya. Semua itu adalah punya makna yang sebetulnya ada satu pesan yang luar biasa, pesan akidah justru kenapa malah terjerumus dalam akidah kalau kita harus membicarakan pewayangan. Jadi sebetulnya kalau kita cermati, disitu disisipkan kisah punokawan itu adalah dari bangsa manusia namanya Semar. Tanpa disadari subhanallah, yang mempercayai dewa, dewa kan adalah yang dipercaya sebagai penguasa, pemberi itu semuanya. Tapi uniknya, dewa sendiri ternyata kadang bertentangan, berbetulan pedapat di antara mereka. Bedara-bedara dan bedari-bedari misalnya, mohon maaf yang agama beda dengan kami, ini bukan cacimaki tentang keyakinan, tapi kami ingin menggiring kepada saudara kami agar kalau percaya itu harus ada dasarnya dong. Kemudian dihadirkan punokawan lihat, di saat dewa-dewa itu di kahyangan sana, mempermasalahkan tentang apa, nanti ternyata kembalinya turun. Tanya kepada Semar untuk menyelesaikan permasalahan. Semar itu sebagai manusia, ternyata jadi rujukan lagi, ini kan unik ya, jadi rujukan dewa-dewa yang bermasalah. Mohon maaf, jadi wakama lain itu urusan Anda, ini hanya di dalam Islam. Kenapa disisipkan kisah punokawan itu adalah diantaranya untuk memangkas agar kita tidak punya keyakinan-keyakinan yang salah. Bahwa jangan sampai mengatkui adanya Tuhan selain Allah, mesti begitu. Tapi ternyata kisah punokawan itu dikultuskan hari ini, ada kita masuk satu tempat, apa ini gambar katanya? Wah kalau ada ininya dilindungi sama Mbah Semar. Bukak kaget. Ada lagi di sebah kampung, akhir-akhir Mbah Bagong. Mbah Bagong. Mohon maaf ya, yang Anda punya kepercayaan semacam ini, ayo kita selesaikan dengan cara yang benar. Itu adalah tokoh dalam wayangan untuk menghantarkan misi-misi dakwah. Semar nolokareng betruk bakong. Jadi sebetulnya tokoh-tokoh begitu adalah tidak harus kita percaya di alam nyata menjadi sebuah keku, sesuatu yang punya kekuatan. Jadi kan berbahayaan, coba Anda menemukan di daerah-daerah. Nah jadi ada ditempelkan gambar ini, gambar itu, gambar itu. Nah ini kan masalah akidah, kalau kita punya rambu-rambu siapa yang memberitakan kalau Bagong itu punya kekuatan dahsat dan sebagainya kemudian dari mana? Bahkan dikatakan Bagong itu adalah termasuknya Didik Wali Songo katanya. Semar juga Masya Allah, Subhanallah. Dan saya mendengar cerita dari satu orang yang sangat mempercaya itu semuanya dan begitu yakinnya, dengan saya yakin-yakinnya, Allah yarham, semoga Allah mengampuninya karena kami juga dekat waktu itu dengan orang tersebut bercerita tentang dunia ini. Nah inilah, kita ingin memangkas bahasanya di dalam Islam tidak perlu seperti itu. Kita harus tujuan diadakan kisah tokoh, puno, kawan itu, lima. Orang itu adalah bukan untuk kita percayai sebagai sesuatu yang ada di alam nyata ini. Nah ini kan masalah membangkas keyakinan, supaya kita tidak berantakan keyakinan kita. Kemudian apa lagi? Coba di kampung Anda. Mohon maaf, ini hanya mencermati agar Anda itu keyakinannya benar. Sebab setiap kampung beda-beda ceritanya. Saya datang ke pulau sana, katanya ini kembarannya ada di laut. Kenapa? Kembaran anak saya ini buaya putih. Waduh, serem. Ini nih, ini keyakinan begitu tuh ada. Bahkan kadang-kadang dipanggil sini. Dan masih banyak kisah-kisah begitu. Jadi rambu-rambu ini sebetulnya yang penting adalah mukaddimahnya. Selebihnya adalah, apa yang harus kita yakini? Yang kita yakini ini ya, yang akan kita sebutkan panjang kisah tentang jin, syaitan, tentang malaikat, jin, syaitan, dan seterusnya sampai hari kiamat nanti kami sebutkan. Jadi yang paling penting dalam bahasan ini justru rambu-rambu ini saja. Setelah itu Anda pulang beres dengan keyakinan-keyakinan. Keyakinan-keyakinan, Anda tinggal, wah siapa memberitakan tentang berita kayak begini nih? Siapa yang mengatakan setiap malam Jumat? Orang tuamu pulang ke rumahmu, itu dari mana itu beritanya? Oke ada kitab namanya kitab Daqa'iqul Akhbar misalnya. Loh, kan baca, begini sama bunyinya, teknya. Benar begitu? Riwayatnya seperti apa? Tanyakan ahlinya. Oh ini benar atau tidak riwayatnya? Nah kalau tidak, urusan keyakinan. Ya mungkin seorang penukil, menukil. Tapi kan sebagai orang ahli ilmu yang akan menilai tentang keabsahan sebuah kisah tentang yang goib misalnya. Ini lagi-lagi karena tadi kita nyebut pewayangan, ada urusan Dewa Dewi dan sebagainya. Maka mohon maaf bagi yang punya keyakinan berbeda, itu urusan Anda akan tetapi kami hanya bicara di lingkungan kaum muslimin. Bagi Anda-Anda yang punya keyakinan yang agamanya berbeda dengan kami, mohon maaf saudara-saudara kami yang beragama Hindu dan Buddha. Mereka punya keyakinan tentang Dewa-Dewa, urusan mereka-mereka. Kami tidak mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Akan tetapi kami hanya mengkritisi saudara-saudara kami yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, malaikat-malaikat dan kitab suci yang diturunkannya, lalu punya penyakinan-keyakinan yang salah. Seperti halnya, kalau Anda seorang Buddhis atau seorang Hinduis, Anda ingin membenarkan umat Anda yang berkeyakinan seperti misalnya orang Nasroni atau seperti orang muslim, Anda sah. Bahkan di saat Anda mengatakan keyakinan orang Islam adalah salah, itu urusan Anda wahai saudara kami yang beragama Hindu dan Buddha. Karena Anda punya keyakinan sendiri. Di saat Anda menjelaskan kepada kaum Anda, saya tidak marah. Inilah harus paham perambu-rambu. Rambu-rambu. Tanpa Anda harus mengatakan agama kami benar menurut Anda, pengakuan kami adalah dari Allah, sudah cukup. Seperti halnya, Anda pun kalau sudah punya keyakinan adanya Tuhan, Anda pun tidak perlu pengakuan kebenaran dari kami. Sehingga ini adalah masalah keimanan. Kalau seorang muslim mengatakan agama yang pelik benar adalah hanya Islam saja, itu bukan hal yang salah. Kenapa? Itu keyakinan. Seperti halnya Anda seorang Buddhis mengatakan agama yang benar hanya Buddha saja, Anda sah. Bukan ini maknanya diskriminasi, bukan pemecah belah, oh bukan. Justru yang merusak itu adalah orang yang mengatakan semua agama sama dan benar semuanya, ini adalah pembohongan publik itu. Oh enggak sama, dikatakan sama, ini bagaimana Anda ini? Kan begitu. Akhirnya orang di masyarakat tidak bisa memahami perbedaan, kenapa dianggap sama. Kalau beda, katakan beda, baru setelah itu kita bertatakrama, beradab dalam perbedaan. Itu baru benar yang diajarkan. Toleransi itu kan begitu, karena kita berbeda-beda. Kemudian bagaimana kita saling menghargai, jangan disamakan dong. Sekarang ada kelompok, kebanyakan justru dari orang yang mengatakan dirinya Islam, lihat dia tidak punya rambu-rambu mukaddimah ini, lihat yang tidak wajib diyakini-diyakini, yang harus diyakini ternyata tidak diyakini. Sehingga pada mengatakan semua agama adalah benar, bahkan selain orang beragama Islam pun Allah akan memberikan surga kepadanya. Loh, mereka sudah punya perbincangan tentang surga, bukan surga yang kita yakini. Ini kenapa Anda orang Islam, kok maksakan orang Hindu masuk surga Anda? Orang Nasrani masuk surga yang Anda yakini? Anda ini jadi bahan tertawaan dong bagi mereka. Orang agama lain pun berkata, enggak aku tidak butuh dengan surgamu, kok aku sudah punya Tuhan yang menjanjikan surga untukku. Menurut keyakinannya. Seperti halnya, lihat. Kalau ada iming-iming dari agama lain yang mengatakan, surga ku begini, ada nirwana, ada ini, ada itu. Itu mereka, apakah kemudian di saat mereka berkata orang Islam enggak bisa masuk, apakah Anda gelisah? Ya tidak kan? Karena Anda punya keyakinan bagaimana keimanan Anda tentang akhirat, tentang surga, dan neraka seperti itu. Jadi memang kita ingin menggalang persatuan umat, tentunya dengan pemahaman akidah yang benar, kemudian setelah itu apa? yang berbeda katakan berbeda, kemudian saling menghargai dalam perbedaan. Bukan yang berbeda dikatakan sama, itu membohongi umat. Membohongi umat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ada pun kebanyakan dari hal sam'iyat yang akan kami sebutkan dalam kitab ini adalah hal-hal yang harus kita yakini. Kebanyakan. Dan tidak boleh ada perbedaan dalam meyakininya. Di kitab ini nanti hal yang disepakati rata-rata. Sebab di dalamnya telah terpenuhi dua syarat usul akidah, yaitu kebenaran, riwayatnya pasti, khot yul murud, dan makna beritanya jelas khot yud dalalah. Sehingga yang mengingkarnya dianggap kafir keluar dari iman. Akan tetapi, kita masukkan juga. Selain itu kami masukkan juga furuk akidah, atau hal-hal yang diperbolehkan bagi seseorang untuk berbeda pendapat, namun hal itu, karena, kenapa? Namun hal itu sudah menjadi keyakinan dalam akidah kita. Karena sudah menjadi keyakinan kita masukkan, selama ini, supaya kita mengikuti selama itu yang kita yakini tentang ada imam mahdi, dan sebagainya, itu kan bukan usul akidah. Bagi kita, kita yakini adanya imam mahdi. Kita sebutkan, akan tetapi, itu adalah ternyata furuk akidah. Kita masukkan juga, sesuai kita mengikuti selama ini yang sudah diyakini, dan tidak salah menurut akidah kita. Seperti adanya imam mahdi, tempat dibunuhnya tajjal di mana, dan lain sebagainya. Keterangan, kesimpulannya sebagai berikut ya, kesimpulan adalah sebagai berikut, usul akidah, pokok akidah, diambil dari dalil yang memenuhi dua syarat, kut iul hurud, pasti benar, dari Allah dan Rasulnya, kut iul hurud, maknanya pun satu makna, tidak mengandung multimakna. Jelas maknanya, bagi yang memahaminya, orang yang mengerti bahasa Arab, langsung faham. Tidak ada perbedaan dalam maknanya. Furu akidah, ada pun cabang akidah, diambil dari dalil yang tidak memenuhi dua syarat tersebut di atas. Dalam ini ada tiga macam, kut iul hurud, pasti benar, dari Allah dan Rasulnya, tapi duni utlalalah, tapi maknanya, mengandung multimakna, makna yang berbeda-beda. Orang bisa memahami, dengan berbeda-beda makna, itu peluang mereka untuk bisa berbeda pendapat. Yang kedua adalah duni ul hurud, hadisnya adalah, bukan hadis yang mutawatir, hadis suheh. Kalau tidak suheh, jangan dipakai untuk akidah sama sekali. Hadis yang suheh, kut iud dalalah, biarpun maknanya pasti, maknanya jelas. Yang ketiga adalah, tingkat duni ul hurud, yang datangnya adalah, tidak yakin, pasti benar, karena adalah khabar ahad. Kemudian duni ul dalalah, maknanya pun mengandung multimakna, tidak satu makna, sehingga ini peluang untuk berbeda pendapat. Baik. Kemudian, setelah itu kita akan masuk pembahasan, mengimani adanya malaikat. Baik, mengimani adanya malaikat, wadah malaikat banyak sekali, mukaddimahnya saja, mengimani adanya malaikat. Seharusnya ini yang kita baca, cuma kita ulas ke belakang. Di antara yang harus kita yakini, adalah adanya malaikat Allah. Allah menciptakan para malaikat, bukan karena Allah memerlukan bantuan mereka. Jangan dianggap seperti seorang direktur perusahaan, perlu sekretaris, sama karyawan yang mengerjakan tugasnya. Bukan. Allah Maha Kuasa menyelesaikan semuanya, akan tetapi Allah menciptakan malaikat. Kenapa? Tetapi karena Allah ingin menampakkan kekuasaan dan kebesarannya, dengan menciptakan makhluk-makhluk agung dan mulia, seperti para malaikat. Yang jelas nanti ada dalilnya disebutkan dalam Al-Quran. Cara mengimani bagaimana? Cara mengimaninya adalah, memuliakannya. Tidak boleh merendahkan malaikat, guyonan. Kadang-kadang, termasuk ustadz pun yang biasa, dimimbar guyonan, kadang-kadang malaikat dibawa-bawa. Haram. Sehingga dalam kitab Muqaddimah Sulam Taufik, atau lebih dalam lagi, kuatiknya Ibn Hajar mengatakan, itu menjadikan orang keluar dari iman. Berguyonan tentang malaikat adalah, mengeluarkan dari iman. Al-Iqlam, di kuatik Islam, Imam Ibn Hajar mengatakan, yang diringkas oleh, dalam kitab Sulam Taufik, itu adalah mengeluarkan dari Islam. Guyonan tentang malaikat. Kalau Anda menyebut malaikat, bercerita malaikat harus mengakungkannya, memuliakannya, tidak mencacinya, dan tidak meredahkannya itu. Itu mengimaninya. Ada pun divisi malaikat adalah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, yang sangat halus. Jadi kalau kita bagi, wujud ini ada dua, halus dan nyata ini. Menjadi makhluk halus. Makhluk halus itu memang tidak bisa, tidak bisa dipandang oleh mata. Ya isillah sajalah. Allah menciptakannya dari cahaya. Malaikat bisa menjelma, menjadi bermacam-macam jelmaan, yang bagus, seperti seorang laki-laki yang tampan, seperti dalam satu buku, kita ada satu buku namanya hadis Jibril, itu kisahnya malaikat Jibril, datang kepada Baginda, tampak dalam bentuk seorang pria, yang bersih, rambut hitam pekat, yang tidak ada bekas, bekas peperkian, hitam pekat, seperti baru kena sisir, rambutnya bersih, duduk di hadapan Nabi, dan bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ehsan, menjelma. Akan dikatakan, malaikat Jibril itu menjelma, dengan manusia yang sangat mirip, dengan seorang sahabat Nabi, yang namanya Dehiyah, kegantengannya. Jadi Dehiyah itu begitu gantengnya, malaikat Jibril sering menjelma, mirip dia. Nanti kalau pengen punya anak ganteng, kasih nama Dehiyah, biarpun tidak ganteng, namanya Dehiyah. Baik. Kemudian, dalil tentang ada malaikat, banyak insya Allah, tentang malaikat, kita ucap menyakin keberadaan malaikat, biarpun tidak bisa melihatnya. Kita tidak pernah melihat malaikat. Dan tidak usah, khayal-khayal cerita aneh-aneh, sudah lah. Malaikat alamnya beda, bukan alam Anda. Tidak usah Anda punya indera ke-8, tidak usah ngomong indera-inderaan begitu. Panjang indera kita sudah selesai. Indera yang ke-6, kita adalah rasa lapar kita, rasa rindu kita, tujuh, rasa ada itu, tidak usah cerita aneh-aneh, saya melihat, itu sudah. Sudah itu adalah, sebabnya beda. Anda di alam, alam nyata ini, tidak usah bicara tentang alam-alam, alam halus begitu. Sudah. Ada pun berita, oke. Disukur dalam Al-Quran, Surah Tabal Qorah 285, amana rasului ma'un zina ilaihi min rabbi wal mu'minan. Rasul, para utusan Allah, dan para orang-orang beriman, mengimani apa yang Allah turunkan. Kulun amana billah, semuanya setelah itu mengimani, andanya Allah. Wa malaikat di malaikat Allah. Kutubi kitab suci yang Allah turunkan, wa rasuli dan utusan Allah. Selesai. Tidak boleh kita bedah-bedahkan. Tidak boleh kita bedah-bedahkan. Beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Isa, kafir masih. Begitu sebaliknya. Dan di saat mendengar berita kebenaran, kalu samikna wa ato'na. Patuh. Dengar dan patuh. Patuh. Duli dengan perintah Allah, sudah dengan berita dari Allah. Rabbana wa ilaih, khufranak, mohon pengampunan darimu ya Allah, atas kadang-kadang kau. Sering bertanya, gimana sih? Kadang-kadang usil kita, malaikat kayak apa sih? Dan sebagainya. Sudahlah. Minta ampun kepada Allah. Cepat itu. Kalau kita sudah mulai, pokoknya sudah diberitakan, sudah. Khufranak ini menunjukkan, bahanya kayaknya bakal banyak pelanggaran orang-orang begini. Itu yang mempercayai. Nyaroki, tulplorong, doyul, gendruwa, wikumil, segala macam itulah. Akhirnya khufranak, ampun ya Allah. Orang ini. Wufranak ampuni kami Allah, Rabbana wa itu akan ke ilaihkan masyir kepada Allah. Kami kembali surat Allah Baqarah. InsyaAllah kita lanjutkan nanti tentang sifat-sifat malaikat dan seterusnya. Untuk mengetahui lebih luas berita tentang malaikat, bisa dilahir dalam surat-surat dan ayat Al-Quran berikut ini. Sembutkan banyak, buka sendiri nanti. Bahwasannya banyak tentang malaikat-malaikat. InsyaAllah. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salih alaih wa ala alih wa sahbam. Selamat menikmati.